Intro Fauzi Ajitama 12 tahun siswa kelas 6 SD Muhammadiyah Bogor Gunungkidul Yogyakarta yang menjadi korban atap sekolah Amruk akhirnya meninggal dunia Korban sempat mengalami kritis dan mendapat perawatan di RSUD Wonosari akibat luka parah tertimpa atap bangunan Korban menghembuskan nafas terakhirnya sekitar pukul 9 malam Korban langsung disemayamkan di rumah neneknya di desa Ngawu kecamatan Pelayan Gunungkidul Yogyakarta sebelum dikebumikan Rabu pagi di TPU Grokol yang berdekatan dengan makam ayahnya yang baru meninggal dunia 40 hari lalu Teman korban menyebut saat kejadian korban sempat mengevakuasi seluruh teman yang keluar dari kelas sebelum atap bangunan menimai korban ini sekolah di SD Muhammadiyah Bogor dan informasi yang kami dapatkan tadi terkena musibah dibawa ke rumah sakit dan kami mendapat berita meninggal pada petul 21 informasinya justru malah anak ini kan melindungi teman-temannya kemudian terus dievakuasi itu tadi karena dimemberikan jalan pada teman-teman katanya seperti itu tapi jalannya kurang tahu kemudian dibawa keruntuan, dievakuasi dari tem, kemudian dibawa ke RSUD atap bangunan di tiga ruangan di SD Muhammadiyah Bogor, Gunungkidul Yogyakarta, Amruk Selasa Pagi dua diantaranya merupakan ruangan kelas yang tengah digunakan siswa dalam belajar akibatnya 12 orang siswa terluka satu diantaranya kritis langsung dievakuasi ke RSUD Wonosari Rumah Sakit Nurahmah dan Puskesmas Pelayan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!